Hei dan halo teman-teman kembali lagi di JTV channel Oke teman-teman di video kali ini kita kembali lagi di game kelas royale Dan disini aku mau serius nge-push trophy ya teman-teman ya Setelah sekian lamanya ya teman-teman ya Karena banyak banget yang komen bang Jangan challenge-challenge mulu Challenge-challenge gitu terus kita bosen Bang sekali-sekali serius main push trophy Trophy lu belum 7k bang Lu kebanyakan challenge Banyak banget lah teman-teman ya Sampai ada juga kalau aku live streaming tuh Ada yang live chatnya ya teman-teman ya Sebenernya walaupun aku tidak terlalu memasalahkan ya teman-teman ya Tapi risih juga pak Bang kalau trophy lu season ini gak 7 ribu Gue unsubscribe lu bang Waduh gila banget guys ya Hmm teman-teman kalian harus belajar ikhlas ya teman-teman Aku cuma bilang nih ya Kalau kalian gak ikhlas jangan lakukan sesuatu itu teman-teman ya Jadi kalau kalian gak support secara ikhlas Mendingan gak usah gak apa-apa guys ya Karena kalau kalian gak ikhlas itu ujung-ujungnya itu gak baik juga guys Itu ibarat orang bohong guys ya Simple like that Cuma kita bohong Kali bohong Seterusnya kita harus bohong terus buat menutupi kebohongan kita Kita harus ikhlas dan jujur guys ya Dan disini teman-teman ya Kenapa nih aku jujur juga nih Kenapa aku dari kemarin main-mainin challenge-challenge yang Ya kayak kemarin aku bilang deck terbaik ya teman-teman Tapi aku semi nge-troll kan Itu kayak jenis keliatan clone dan lain sebagainya Dan challenge-challenge deck Karena itu adalah suatu hal yang sangat sulit Bener-bener sulit Itu tidak akan bisa dilakukan di trophy yang tinggi teman-teman Makanya karena aku santai ya teman-teman Aku gak ada ikatan Harus nge-push trophy setinggi mungkin Harus trophy 7.500 Harus trophy 8.000 Itu kan sekarang udah gak ada Karena aku udah retired ya teman-teman ya Nah makanya aku mainkan itu saat trophy ku rendah Tapi mungkin dari kalian sudah bosan Dan disini kita udah main season juga Jadi kita mau nge-push trophy serius nih ya Dan disini sekaligus aku menjawab Dari teman-teman aja Semua yang pernah nanya Dan di live chatku sebenernya Di live streaming itu live chat itu udah pernah aku bahas ya teman-teman Kayak bang kartu favorit lu apa? Deck favorit lu apa? Ini blablabla dan aku selalu bilang Spam bridge Gaya permainan aku itu spam bridge Walaupun kadang aku memainkan deck spam bridge Tapi versi yang beatdown Dulu aku kayak kita lihat disini Oke dari sini tuh ada 80 global Itu aku menggunakan royal hawk spam bridge ya Royal hawk miner buatanku sendiri 100 global ini aku lupa Tapi kalau gak salah Ini adalah deck mega knight Atau iya mega knight wall breaker Kemudian 68 global ini aku menggunakan pk spam bridge Waktu itu pk di buff Gila banget Artinya gitu ya teman-teman ini sharing aja Nah teman-teman disini kita mau maini deck spam bridge versi ringan ya teman-teman ya Dan aku menyesuaikan banget nih sama meta sekarang Sebenernya ini basically adalah deck pk Ini ada deck deck spam bridge Pk nya aku ganti Elite barbarian Kemudian untuk battle ramp nya Aku ganti heal spirit Karena sekarang heal spirit di buff lagi ya guys ya Dan disini magic archernya aku ganti Buyut sihir teman-teman Dan disini ada bola api Zeb sebagai spell Kemudian electro wizard Nah disini deck nya tuh aku bikin sendiri teman-teman Disini tadi aku sempet bikin-bikin deck Hingga akhirnya aku ketemu dengan deck ini Tadinya aku mau masukin royal hawk buat kayak five ball bait Dan fisherman ya Salah satu kartu yang over power Bahkan aku coba sparky juga Tapi akhirnya aku Winstrike Atau akhirnya aku dapet deck Yang nyaman banget buatanku kali ini Adalah deck spam bridge ini Jadi kita langsung aja mainin Ini gak ada win condition ya teman-teman ya Jadi buat kalian yang mau coba Silahkan coba Buat lawan teman kalian aja Tapi di turnamen jangan teman ya Mungkin kalau kalian udah Yetedas gaming guys Mungkin kalau kalian udah mahir Waktu lawan teman kalian Baru kalian boleh coba Buat Turnamen guys ya Kok ngelag sih Delay guys aku Aduh jangan sampai ngelag lah Ketemu orang Indonesia lagi guys Kalau ngelag Auto kena screenshot nih guys Oke dia kayaknya golem Oh elixir golem Oke Kita langsung fly ball aja nih Wah mati-mati juga Ini deck berbahaya guys Elixir golem ini deck berbahaya Jangan sampai kalian buat Dia menumpuk cuy Karena ketika dia menumpuk Otomatis Akan sangat sulit Buat kita Buat nge-defense Jadi kita harus Pinter-pinter banget nih ya Ketemu orang Hindu Dari guys Tornado kah Oke tornado sudah keluar Kita coba Royal Ghost di sebelah Ini deck Ngeselin banget guys ya Kalau udah numpuk-numpuk Kita harus Hati-hati guys ya Sekarang kita untung deh Ini kalau aku strum Kita coba Push dua arah Oke kita Hall in Dia udah keluar tornado guys ya Aku harap dia out cycle tornado sekarang Nice dude Kalian lihat itu Oh my god Nice Man Kita beruntung banyak banget cuy Satu tower down di sebelah kiri Auto hancur itu guys Inilah yang dinamakan spam build Gimana ketika kita sudah mendapatkan suatu moment ya guys ya Otomatis kita ini bisa Melakukan spam aja di jembatan Dan cara kita menyatu emang sesimpel itu moment ya Cuman ya itu Buat dapetin momentnya itu yang susah Oke teman kita disini akan fokus dulu Karena dia bakal numpuk-numpuk semua kartnya guys Dia bakalan numpuk-numpuk semua kartnya Kita harus hati-hati disini Kita akan secepat mungkin aja membunuh elixir golemnya Oke nice Untung dia tidak pakai electro dragon Oke electro dragonnya sudah keluar Kita sabar guys ya Kita tunggu moment Kita benar-benar tunggu moment Dimana fireball kita akan dapat value yang Semuanya kena guys Tuh semuanya kena Sabar lagi Sabar lagi Kita akan electro wizard Tunggu-tunggu Oke kita electro wizard sekarang Kita siapkan zap untuk wedge nya Disini kita make sure ya teman-teman Kita make sure Gak ada tumpukan kartu dari lawan Here we go teman-teman Kalian bisa lihat disini Lawan kita kesulitan teman-teman ya Ini kan bisa lihat tanpa win condition Kita masih bisa menyerang Karena apa teman-teman Karena disini kita miliki Buyut sihir ya Buyut sihir disini sangat-sangat berfungsi Karena dia ini bisa Mengkutuk lawan Troops lawan menjadi Royal Hawk teman-teman Atau babi kita kasih emot disini Thumbs up aja Karena kita cinta Indonesia GG ya Ytdas Gaming ya Masuk Youtube dia guys Padahal kita sering nonton dia Kemarin di keluarga Indonesia ya Oke teman-teman kita lanjut lagi Disini kita udah dapet 6.933 tropi Artinya disini kita harus win sekitar 2 atau 3 kali lagi Tapi kayaknya 3 kali deh guys Soalnya kalau 2 itu Kita artinya butuh 67 tropi ya teman-teman ya Terlebih gulungan kita kali ini dari clan Pep Papas Furiosos Anjir namanya Dengan nickname Tony Moontana guys ya Inilah guys ya Kekuatan spam leadku sebenarnya Ini buat teman-teman semua Aku sih sebenarnya yakin Nggak semua dari Yang subscribe aku gitu Kayak gitu loh guys Nggak 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 semuanya Bang kalau nggak 7 ribu Aku unsubscribe dulu Itu parah banget sih Dan aku yakin itu cuman Beberapa orang aja lah Dari ratusan ribu orang Aku yakin itu cuman Kayak 0, sekian persennya Jadi aku bener-bener Mau buktikan guys ya sekarang ini Aku tuh bisa 7 ribu Sampai aku bilang guys Di live streaming aku 7 ribu tuh gampang guys Aku sengaja aja itu Nggak aku naikin cepat Karena aku butuh konten Jadi gini loh komennya Kenapa aku butuh konten Challenge-challenge gitu Karena itu ternyata menarik Bagi sebagian orang Sebagian orang tuh suka Dengan challenge-challenge Challenge-challenge seperti itu Mungkin mereka bosan Dengan apa yang sudah Aku mainkan ya guys ya Maksudnya gini Selama 4 tahun Aku jadi Konten creator Di class royalnya Aku selalu Push top 1 Indonesia Push top global Push top 1 Indonesia Mungkin mereka Bosan teman-teman ya Dan aku tidak akan Dapatkan Apa namanya ya Perkembangan gitu Di sub contentku gitu-gitu Terus gitu-gitu Terus Semuanya akan Pasti akan Bosan Dan ketika aku membuat Satu copy deck Challenge copy deck Berawal dari itu Tiba-tiba Oh ternyata masih banyak orang Yang suka dengan class royal Tetapi mereka mungkin Bosan dengan apa Konten-konten Yang telah aku buat gitu loh guys Kita coba push sekarang Karena dia harusnya Outcycle Ice golem Dan battle rampnya ya Kita zap disini Here we go Disini kita akan dapat hit Yang sangat sakit teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Bandit kita connect Elite barbarian connect Dan tersisa 1197 bahkan Kita akan heal aja disini Kan bisa lihat Electro wizard Astaga mati guys Banyak banget Cot bang J Bang J Kita akan Fireball langsung aja Dia bakalan ice golem Dia ada dark prince Sekarang juga Oke teman-teman disini Kita kurang 1 kali Fireball aja Di toal sebelah kanan Kita akan lebih fokus Buat defense kali ini Ini kalian Kalau main sambil Ngomong gini aja Belum tentu bisa gitu guys Susah loh Apalagi sambil Live streaming Ya itulah manusia guys ya Tercuma kita Menjelaskan ini sebelumnya Kalian gak akan Percaya juga guys Kan bisa lihat Defense nya gitu guys ya Santai aja Sekali lagi Kita tinggal Satu kali Fireball aja Jadi gak ada Gak ada masalah Ketika defense kita pun Gak rapi Gak ada teman-teman ya Walaupun sejauh ini sih Masih rapi sih Nah disini kita Tahan aja Tahan aja Kita heal spew disini Kita zap kan Mati semua GG ya guys ya Kita tinggal Fireball aja Nice game Jadi ketika aku Bikin-bikin deck gitu tuh Mungkin buat kalian yang Apa sih Bang Ji Ini gak jelas banget Nge-push dropping Gak naik-naik Mungkin buat kalian yang Merasa seperti itu tuh Ya wajar teman-teman ya Karena mungkin kalian Rindu aku Nge-push dropping Tinggi-tinggi Atau ringgir aku Turnamen dan lain sebagainya Cuman bagi sebagian orang Guys ya Itu menarik Apalagi kemarin Mas Brando kan main Clash Royale Jadi ramean lagi gitu loh Kita santai aja Sambil ngobrol nih Soalnya aku udah terbiasa Live streaming sambil main Jadi walaupun record nih Rasanya live streaming Gas lagi guys ya Kurang 2 kali win lagi Semoga saja lancar ya Teman-teman ya Ke 7.000 4 kali win strike Uchiha Sasuke Kali ini lawan kita Dari Konoha guys ya Tim Kueso E.T.O. Grinders Nama kliennya ya Itu ada buktinya guys Subscriberku juga naik Gini gitu Artinya kan ada orang Yang suka gitu Dengan challenge sel Kalo nge-push trophy Terus tinggi Itu sampe jebot guys Gue udah 4 tahun Gituan Serius 4 tahun Aku Awalnya dari Joki-joki juga nge-push trophy Ini warna baru guys Buat aku Jadi aku harap sih Kalian support aku Trophy 7.000 Sekali lagi Gampang guys Apalagi kalian punya Akun max Jadi gak selalu Trophy tinggi itu Konten terbaik Gak gitu juga guys Dia sudah menggunakan Battle healernya Kesebelah Kiri Kanan ya Lagi-lagi Elixir golem Dan gue paling kesel ya Paling keselnya apa guys Disini dia menggunakan Aduh Kena strum lagi Amjir Ini gak lagu banget Dia menggunakan Elite Barbar juga guys Tadi tuh Kita akan push Disini dia akan Elite Barbar Di mana sih harusnya Oh dia baby dragon Kita spam Inilah yang dinamakan Spam Breed Dimana kalian bisa lihat Ketika aku menyerang Itu nonstop guys Seranganku Gak habis-habis Bisa ke kiri Bisa ke kanan Sukaku Kita belokin dulu Baby dragonnya Supaya dia Paling tidak terkena Tuh 3-4 hit ya Dari princess tower ku Disini kita harus Fokus Gue yakin temen Ketika di dole elixir Deck ini tuh Gila banget Elixir golem ini Deck paling gila lah guys ya Dia bisa menang Semudah Membalikan telapak tangan Cuy Tuh gak ada elixir lagi Aduh Astaga Kalau kita gak serang Sebelahnya Ini otomati guys Aduh Ini juga otomati lagi Bangke Bangke Aduh Kena heal lagi Wah Mati guys Mati Mati Fix 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 Soalnya Udah numpuk guys Gak bisa guys Tadi kesalahanku Ketika Aku Menggunakan Mother Beats ya Mother Beats Aku gunakan Dan lawan Menggunakan Apanya tadi Cuma dengan Lock aja Disitu aku rugi Banyak sih Soalnya kalau aku Defense Gini loh temen Kalau aku Defense dengan Mother Beats Ujung-ujungnya Dia juga bakalan Numpuk Harusnya aku bisa Keluarin Elite Barbar Doang aja Udah Cakep Sehingga Sehingga Kayak Awal Tadi Ketika Elite Barbar Battle Healernya Itu Enggak Jadi Support Buat Elixir Golem Cuman Battle Healernya Bakalan Ke Arah Sebelah Tapi Gak Apalah Temen Kita Belajar Di Pengalaman Gak Boleh Lagi Memaksakan Elixir Mungkin Tadi Harusnya Aku Dari Sini Keluar Apa Sihir Ku Sehingga Aku Bisa Elite Barbar Disini Ada Elixir Kalian Kita Ini Dari Clan Kaju Royal Dan Ini Playstyle Aku Sebenarnya Kayak Gini Jadi Aku Jarang Banget Main Emote Jadi Dikatakan Aku Main Emote Cuman Sebatas Untuk Konten Aja Playstyle Bener Bener Bersih Dari Emote Apalagi Kalau Serius Kalau Kalian Sering Nonton Aku Jaman Turnamen Yaitulah Disini Dia Menggunakan Deck Lava Jelas Jelas Banget Kita Sabar Dulu Disini Sebenarnya Dia Udah Gak Ada Barbarian Cuman Yang Jadi Masalah Disini Kita Gak Tau Dia Ada Five Gak Jadi Aku Gak Mau Numpuk Troops Aku Oke Kita Akan Push Di Sebelah Sini Oke Masih Dibelokin Bentar Lagi Kita Akan Z Aja Aduh Timenya Kurang Pas Soalnya Aku Kira Satu Tadi Tadi Gak Mati Guys Jadinya Dia Ngebunuhnya Lebih Cepat Jadi Ada Barbarian Flying Machine Mega Minion Kita Harus Ingat Ingat Guys Mega Minion Sudah Kekiri Kita Coba Serang Lagi Karena Kalau Kita Gak Serang Terus Gini Dia Dia Bakal Ngebunuh Bisa Ngebunuh Nah Disini Dia Nggak Ada Support Lagi Dia Sisanya Barbarian Nah Mungkin Bisa Jadi Dia Pakai Barbarian Untuk Nyerang Guys Kita Lihat Ternyata Dia Menggunakan Baby Dragon Disana Kita Akan Pakai Elektro Kita Tunggu Kita Kita Heal Kita Heal Kita Langsung Elektro Zep Mati Semua Wala Dia Ada Hero Kita Coba Serang Dulu Sini Dia Keluar Kayak Goblin Heart Barbarian Dia Dia Milih Menggunakan Mega Minion Dia Ada Barbarian Masih Di Tangan Nice Dude Untung Banget Kita Serius Itu Untung Banget Si Kita Spam Terus Spam Terus Saja Spam Terus Saja Sekarang Kita Fokus Defense Sekarang Kita Spam Kan Lagi Nah Dia Bakalan Nyerang Kalian Bisa Lihat Elite Barbar Masuk Oke Kita Nanti Tinggal Five Ball Aja Kita Tinggal Five Ball Aja Astaga Masih Hancur Loh Kira Menang Astaga Hati 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 Guys Dia Ada Flying Machine Flying Machine Sudah Keluar Tunggu Dulu Tunggu Dulu Yuk Kita Hilkan Nanti Kita Hilkan Dulu Nice Elektro Masih Survive Disana Nice Bandit Bakalan Nyicil Ke Gobinhard Dia Sisa Barbarian Ya Guys Dia Cuma Punya Hero Spellnya Kita Coba Dengan Bandit Solo Dulu Kita Langsung Elektro Kan Sini Supaya Mother Breach Kita Masih Survive Oke Kali Ini Dia Sudah Buang Barbarian Ini Bencana Buat Dia Oke Kita Royal Go Sini Nice Kita Coba Royal Goose Lagi Kita Belakang Lagi Guys Ya Main Santai Kita Tutup Pergerakan Barbarian Kita Spam Ke Sebelah Kanan Nice Banget Credit Bandit Bisa Ngelindungi Mother Weez Kita Mother Weez Jangan Sampai Mati Aduh Mati Kita Spam Lagi Digi Trick Crown Gila Gila Ini Seru Cuman Gak Sampai Sampai 7K Kita Coba Lagi Dua Kali Menang Lagi Mungkin Jika Gagal Gak Gagal Gak 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 Nanti Kita Lanjutin Di Live Streaming Soalnya Nanti Sore Aku Ada Deadline Buat Live Streaming CRSC CRSC Itu Turname Di Asia Dan Ada Salah Satu Perwakilan Indonesia Namanya Noisy Boy Dari Manado Jadi Kita Akan Indopride Indopride Lagi Setelah Sekian Lama Setelah Berapa Bulan Kita Indopride Aduh Bandit Salah Drop Lagi Sampai Di Dunggu dulu Guys Banyak Bacot Guys Kayaknya Dia Ada Spam Bridge Antara PK Atau Mungkin Kombinasi Here we go PK PK Susah Demi Apapun PK Susah Otomati guys saja sama aku poison kah tuh guys liat tuh pk nya guys sampret banget nih pk emang dia royal ghost doang lagi nih nanti terba salah guys kita defend manapun terba salah nice 93 guys masih bisa guys ya jangan pernah menyerah guys jangan pernah menyerah kita yakin kita pasti bisa guys ya yaudah gak ada royal ghost tapi dia udah ada pk sekarang ya kita coba mainin buitsir ke kanan aja karena kalau ke kiri udah pasti di poison cuy kalau di poison artinya kita kita kasih dia value mana dia bisa nge poison tower kita dan juga buitsir kita kita five ball dulu kayaknya dia bakalan poison deh poison kah oke kita akan heal kan terang sebelahnya guys oh my god tuh aku di low elixir lagi tapi kita kurang satu hit lagi udah bisa kita kurang satu kali zap doang nih guys nice kayaknya kita dapet moment deh come on dude nice man we can do it we can do it yes kita gak perlu keluar zap see guys royal ghost ku di kanan guys bandit ngedash please here we go aduh thumbs up ambil nafas dulu ya guys ya gila keras banget cuy oke teman-teman kurang sekali lagi kita sudah bisa menyelesaikan calon sekali ini semoga kita bisa menyelesaikannya dengan kemenangan ide kasih hadir oke oke mari kita selesaikan tujuh ribu tropi membuktikan kalau kita ini mampu guys ya oke teman-teman kita udah dapet lawan wah tropinya tinggi 6996 ya teman-teman ya wih 6996 yang sangat cantik ya ya jason dari pandas game kita coba dengan royal ghost dulu kita sambung bandit pakai balon gue mau nyoba ngepush ini guys kita fireball aja deh kayaknya golem deh guys ya dari susunan kartunya keliatan banget golem cuy kita belum tau spellnya yang jelas dia outcycle electro dragon nya come on men wah dia ada juga kampret wah dia ada lead barbar guys ini golem ngeri banget anjir sumpah dah gas langsung lah ini golem gak bisa dibendung guys sekali ngepush susah lagi kampret kampret ini ada electro dragon bikin ngeselin guys dia ada badan-badan barrel masih dia bakalan golem here we go kita coba all in aduh gak ke heal dulu lagi please god sabar guys ya sabar ya guys ya kita bisa guys yuk kita bisa guys aduh hancur lagi aduh masa hancur sih kampret lah nih golem kampret lah nih golem nih nice dude finally here we go guys vamos 7000 trophy is real oh my god berapa menit aku habiskan buat main ini guys ya aku yakin ini seru banget sih guys aku yakin kalian kalian sendiri nontonnya pasti seru banget 7000 trophy dan disini aku sangat salut buat temen-temen semua player-player dari Indonesia yang sudah berada di 7000 trophy lebih bahkan 7597 ada Dexter Arpin Trainer Xbok Benzeridl Karolus Johanström Giovin Aditya Tulas Kopi Gajah dan lain sebagainya temen-temen akhirnya kita sudah bisa menyesuaikan 7000 trophy kita akan lanjut lagi di video atau di live streaming berikutnya jadi saya AJ dari JTV channel mohon pamit jangan lupa ya guys ya nanti sore aku bakalan live buat CRSC noisy boy wakil dari Manado akan bermain Indo Pride jadi ketemu lagi di next video atau di next live streaming see you di next video bye bye semoga di kalian menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan